Hey Hamster, saatnya untuk bersenang-senang di roda. Di akademi kali ini, kita akan melihat hubungan mantan presiden dan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dengan kripto, yang bisa dibilang cukup menarik. Hari ini, kita akan membahas setiap liku-liku dari janji-janji kripto yang dia buat. Berikut adalah rangkuman kami tentang apa yang dikatakan dan dijanjikan Trump mengenai kripto. Tapi sebelum kita mencicipi biji bunga matahari, perlu dicatat bahwa janji-janji ini memang memiliki bobot tertentu. Dengan kembalinya Donald Trump ke gedung putih, banyak yang langsung mencatat bahwa ini adalah perkembangan positif bagi regulasi kripto secara keseluruhan. Sebuah tinjauan terhadap harga menunjukkan bahwa janji-janji ini telah mengangkat Bitcoin ke puncak tertinggi sepanjang masa sebesar $89.800. Jadi, meskipun janji-janji tersebut tampak sedikit sporadis, dampaknya tidak boleh dianggap enteng. Sekarang, mari kita mendalami lebih lanjut. Bukan penggemar. Bayangkan seekor hamster duduk dengan bangga di atas rodanya, memandang ke bawah dan menyatakan, ini adalah tempat terbaik dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itulah sikap yang diambil Trump pada tahun 2019 ketika dia berbicara tentang Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Dia dengan berani mengkritik orang-orang di Twitter. Pada saat itu, saya bukan penggemar Bitcoin dan mata uang kripto lain yang bukan uang dan nilainya sangat fluktuatif serta didasarkan pada angin belaka. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menambahkan aset kripto yang tidak teregulasi dapat memfasilitasi perilaku melanggar hukum, termasuk perdagangan narkoba dan aktivitas ilegal lainnya. Namun sebagai konteks, cuitannya memang fokus pada koin Libra. Sebuah kripto baru yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada awal 2020. Dan tentu saja, ini sejajar dengan komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang koin yang sama. Bagian akhir dari tiga bagian utas tersebut berakhir dengan, kita hanya memiliki satu mata uang nyata di Amerika Serikat, dan mata uang tersebut lebih kuat dari sebelumnya, baik dapat diandalkan maupun terpercaya. Sejauh ini, ini merupakan mata uang paling dominan dimanapun di dunia, dan akan selalu tetap seperti itu. Mata uang ini disebut Dolar Amerika Serikat. Dan begitulah, sebuah janji dari Trump sendiri bahwa tidak ada yang akan melampaui Dolar Amerika Serikat. Bitcoin tampaknya seperti penipuan. Yang kedua dalam daftar adalah sebuah kutipan setelah dia meninggalkan gedung putih. Juni 2021 saat mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan kepada Fox Business bahwa dia memandang Bitcoin sebagai penipuan. Lantas menambahkan, saya tidak menyukainya, karena itu adalah mata uang lain yang bersaing dengan Dolar. Perlu diingat bahwa ini terjadi setelah harga Bitcoin mengalami penurunan tanpa tanda-tanda pemulihan. Ini adalah dampak dari pelarangan Cina terhadap bank dan perusahaan pembayaran untuk menyediakan layanan terkait kripto. Pernyataan ini diakhiri dengan, saya pikir mereka harus mengaturnya dengan sangat-sangat ketat. Sementara, janjinya untuk Dolar Amerika Serikat yang kuat tidak berubah, janji baru, yaitu regulasi yang lebih ketat, diperkenalkan. Tidak ada tindakan keras terhadap kripto. Pada Maret 2024, janji lain dibuat bahwa jika terpilih kembali sebagai Presiden, administrasinya tidak akan menindak penggunaan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya melalui kewenangan regulasi. Perubahan sikap dari seorang Presiden tradisionalis yang dulu biasa mengatakan, Saya ingin satu mata uang, saya ingin dolar. Saya tidak ingin orang berpaling dari dolar, telah sedikit menyesuaikan pandangannya setelah peluncuran sepatu Kets bermerek Trump. Dalam kata-katanya, saya memperhatikan bahwa begitu banyak orang dibayar dengan mata uang baru ini alias Bitcoin, dan saya tidak bisa mempercayai jumlahnya. Pada saat yang sama, dia juga ditanya, apakah dia sendiri telah membeli Bitcoin? Pada saat itu, dia menjawab, tidak, 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 tapi saya kadang-kadang membiarkan orang membayar melalui Bitcoin. Maju sedikit ke depan. Kita tiba di bulan Juli 2024 di Nashville, ketika Trump mengatakan, Jangan pernah jual Bitcoin kalian. Konteks, konferensi Bitcoin terbesar tahun ini. Nashville, Tennessee, Juli 2024. Mantan Presiden itu mencitrakan dirinya sebagai kandidat pro kripto, dengan menyatakan bahwa jika dirinya kembali ke gedung putih, ia akan menjamin pemerintah federal tidak akan menjual Bitcoin-nya. Dia dikutip mengatakan, Terlalu lama pemerintah kita telah melanggar aturan utama yang diketahui oleh setiap pengguna Bitcoin. Jangan pernah menjual Bitcoin kalian. Dia berjanji untuk mempertahankan kepemilikan Bitcoin yang telah dikumpulkan Amerika Serikat dari penjahat finansial. Janjinya, dan kami mengutip, Jika saya terpilih, kebijakan pemerintahan saya, Amerika Serikat, adalah untuk menyimpan 100% dari semua Bitcoin yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat saat ini, atau yang akan diperoleh di masa depan. Ini bertentangan dengan tindakan saat ini dari layanan marsikal Amerika Serikat, yang secara teratur melelang Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, yang dimiliki oleh negara, termasuk Ethereum dan Litecoin, yang biasanya menyebabkan tekanan turun pada harga seperti yang diketahui para pelaku keuangan. Pada saat yang sama, saat membuat pernyataan ini, Presiden, yang kini terpilih, itu menghentikan dirinya untuk mengusulkan cadangan federal resmi dari mata uang digital tersebut. Bitcoin harus semuanya dibuat di Amerika Serikat. Pada bulan Juni 2024, Donald Trump duduk bersama sejumlah eksekutif penambangan Bitcoin yang berpengaruh di sebuah ruang jamuantai. Setelah 4 jam di ruang jamuantai dengan Riot Platforms, CleanSpark, TerraWolf, Marathon Digital Holdings, dan Core Scientific, Trump pergi ke Truth Social, sebuah platform media sosial yang dibuat mirip dengan X, untuk berbagi kebencian Biden terhadap Bitcoin, hanya membantu China, Rusia, dan komunis radikal kiri. Kami ingin semua Bitcoin yang tersisa dibuat di Amerika Serikat. Ini akan membantu kita menjadi dominan energi. Sentimen ini terus muncul kembali. Dengan Trump kemudian dikutip mengatakan, kami akan menciptakan begitu banyak listrik sehingga Anda akan berkata, tolong-tolong Presiden, kami tidak menginginkan listrik lagi, kami tidak bisa menahannya. Gary Gensler harus pergi. Trump juga dengan cepat menyebutkan bahwa jika terpilih, dia akan memberhentikan Gary Gensler, orang yang memimpin tindakan keras pemerintah Amerika terhadap industri mata uang kripto, dan menyerukan wawasan lebih lanjut. Saya akan menciptakan Gary Gensler dan menyebutkan pemerintah SEC yang baru. Sepanjang masa jabatannya, penting untuk dicatat bahwa Gensler telah mengambil lebih dari 100 tindakan terhadap perusahaan kripto. Juga berbagi keyakinannya bahwa banyak dari industri tersebut sudah berada di bawah yurisdiksinya. Janji Trump untuk menghapus Gensler pada hari pertama kepresidenannya, sebenarnya menunjukkan langkah untuk memaksa SEC mengambil sikap yang lebih ramah terhadap industri tersebut. Janji ini menarik, karena secara teknis Trump tidak dapat menindak lanjutinya tanpa alasan hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2026. Namun, menurut Barron, presiden baru biasanya menunjuk ketua SSC baru. Amerika Serikat akan menjadi ibu kota kripto di planet ini. Pada sebuah konferensi, Trump berjanji untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto di planet ini, dan kekuatan super bitcoin dunia di mana token tersebut akan ditambang. Tentu saja tindakannya mendukung kata-katanya. Kampanye Trump terus menerima sumbangan dalam bentuk mata uang kripto. Pada saat yang sama, ia meluncurkan World Liberty Financial, usaha baru dengan anggota keluarga untuk memperdagangkan mata uang kripto. Dan tentunya, dalam hal peraturan, Donald Trump juga telah membuat janji tentang sebuah dewan penasihat presiden untuk bitcoin dan kripto. Dia mendukung ini dengan menyatakan, aturan akan ditulis oleh orang-orang yang mencintai industri Anda, bukan yang membenci industri Anda. Ini mendukung pernyataannya tentang Senator Elizabeth Warren, yang terus dipandang oleh komunitas kripto sebagai ancaman. Kita telah menjelajahi klaim berani, sasaran yang terlewatkan, dan perubahan mengejutkan. Namun, satu hal yang jelas, siapapun, bahkan orang yang memiliki pendapat paling kuat pun, bisa berubah. Terima kasih telah bergabung dalam Akademi hari ini. Semoga kamu menikmatinya ya. Ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu.